Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan Melakukan penanaman cabai Yang penanaman cabai ini Saya lakukan Di lahan tanaman terong Yang saat ini Usianya sudah 144 hari setelah tanam Atau sebentar lagi Memasuki usia 5 bulan Jadi beginilah kondisi Terongnya teman-teman Di 144 hari setelah tanam Dan ini Masih mengeluarkan buah Ini memang sengaja Belum saya cabut Karena cabai yang saya tanam ini Tidak saya semai dipotrai Tetapi saya semai tebar Oke Jadi seperti inilah bibitnya teman-teman Sudah saya cabut Di semayan Dan Ini Merupakan Varietas cabai rawit Jenis ori 212 Dan umur semainya Kurang lebih 1 bulanan Jadi 1 bulan Sebesar ini Karena Dari awal penyemayan Ini tidak Terlalu saya naungi Sehingga Pertumbuhannya Tidak terlalu tinggi Cuman Kelebihannya Batang dari tanaman Maaf Maksudnya Dari bibit cabai ini Ini lumayan keras Sehingga Kalau ditanam Ini sangat aman Sekali Walaupun dicabut Oke Jadi untuk penanaman cabai ini Kita lakukan Di Lubang kocor Tanaman terong Tempoh hari Jadi disini Kita nanam Kiri dan kanan Di lubang sini Dan lubang situ Begitu seterusnya Untuk penanaman cabai ini Tepatnya Kita Sebut Sistem penaman Tumpang tinggi Dibandingkan Tumpang sari Karena Untuk tanaman sebelumnya Yaitu tanaman terong Ini Udah Hampir Sekitar 5 bulan Kalau tumpang sari Biasanya Itu Jarak Terlama Itu 1 bulan Tapi ini Hampir 5 bulan Jadi seperti itu Teman-teman Oke Sekarang Saya akan lakukan penanaman Belum penanaman Ada weeknya Kita Berdoa Supaya Nanti Apa yang kita tanam ini Bisa Hasilnya bisa maksimal Dan mudah-mudahan Pada saat panen Bisa dapat harga yang bagus Bismillahirrahman Oke Lanjut kita tanam Teman-teman Karena ini masih Cembung Kita tarik tanah yang di dalam ini Seperti ini Lumayan agak gembur Jadi kita ratakan tanahnya Seperti ini Dan kita buat lubang Dikit saja Jangan terlalu dalam Bibitnya kita masukkan Masukkan seperti ini Teman-teman Dan kita Padatkan Oke Untuk Tanahnya Kalau bisa Ini agak dipadatkan Karena Ini Tanamnya Tanam Cabutan Bukan tanam dari potray Ataupun polybag Oke Seperti ini Teman-teman Kita tanam Kiri dan kanan Jarak antara Sisi kiri dan kanannya Itu Kurang lebih 50 cm Dan untuk Jarak Tanaman cabainya Dari sini Dan ke sini Sekitar 70 cm Mengikuti Jarak tanaman terong Dan untuk Tanaman terong ini Jangan buru-buru Kita cabut Karena Fungsinya Untuk menaungi Tanaman cabai Yang baru kita tanam Supaya Tidak terpapar Sinar matahari Secara langsung Dan Selain itu Karena di sini Terongnya Masih Produktif Dan bisa teman-teman Lihat Untuk buah yang kecilnya Ini Masih bagus Nantinya Hasil dari Terong yang Akhir-akhir ini Bisa kita gunakan Untuk Membeli Pesticida Maupun pupuk Untuk tanaman cabainya Seperti itu Teman-teman Bukan hanya Di Bagian sini Sebenarnya Tapi Saya lakukan Penanaman Cabai Tumpang tindi Dengan tanaman terong Ada di belakang sana Nanti kita akan Sama-sama lihat Oke teman-teman Sekian dulu Video kali ini Semoga video kali ini Bisa menginspirasi Teman-teman Semua Siapa tahu Ada yang Ingin menanam Cabai Tumpang tindi Dengan tanaman terong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya